Halo Sobat, salam jumpa lagi di channel Haris Solo Epic Semoga Sobat dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki, dan sehat senantiasa Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan tentang runtuhnya Sinha Sari Sebelumnya, bagi Sobat yang belum subscribe, mohon tolong subscribe, komen, like, dan share Untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya Terima kasih, salam budaya Setelah Kenarok berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kediri yang terakhir Dalam suatu pertempuran di dekat Ganter Maka berakhirlah dinasti Sanjaya Kemudian Kenarok menirikan Kerajaan Sinha Sari Di bekas wilayah Tumabel dan menirikan wangsa Raja Sari Namun tidak beberapa lama Kenarok berkuasa Tahun 1222 hingga 1247 Ia tewas oleh orang seruan anak dirinya Yaitu Anusopati Sesuai kutukan Bukandring, menemui kematian di ujung keris Yang mula-mula digunakan oleh Kenarok membunuhnya Secara berturut-turut, keris Bukandring digunakan sebagai senjata pamungkas Diawali oleh Kenarok membunuh Bukandring Kemudian Kenarok membunuh Tunggul Ametong Lalu Kenarok juga membunuh Kebu Hiju Anusopati melalui tangan Ki Pengalasan Membunuh Kenarok Anusopati membunuh Ki Pengalasan Kemudian Tokjoyo membunuh Anusopati Raja-Raja Singasari Satu Kenarok Tahun 1222 sampai 1247 Kenarok tercatat dalam Prasasti Balawi Prasasti Maribong Prasasti Kusmala Dan Prasasti Mula Manurung Kitab Pararaton dan Negara Kertagama Juga mencatatnya dengan jelas Sebagai moyang dari Raja Yang Buruk Kenarok memperistri Ken Redes Yang kemudian melahirkan antara lain Anusopati dan Maisa Wongateleng Sementara dari Kenumang Lahir Panji Tokjoyo Ketiga anak ini Kelak menjadi figur penting Dalam sejarah Singasari Majapahit Kenarok pendiri Wangsa Rajasa Yang akan berkuasa sampai dengan akhir Masa Majapahit Dua Anusopati Tahun 1247 sampai 1248 Anusopati adalah putra dari Ken Redes Dan aku Tunggul Amtung Merasa diperlakukan berbeda dengan saudaranya Ia menumpahkan keluh kesahnya kepada ibunya Kemudian Ken Redes menceritakan Semua kejadian masa lalu yang menimbulkan Dendam Anusopati Maka kemudian ia membunuh Kenarok Melalui perantara seorang pengalasan Ia naik tahta sekitar tahun 1247 Namun ia berkuasa hanya sekitar satu tahun Tiga Tohjoyo Tahun 1248 Panji Tohjoyo naik tak menggantikan Anusopati Ketika berita pembunuhan Kenarok Didengar oleh Panji Tohjoyo Ia merasa tidak terima Dan membunuh Anusopati Namun ia hanya berkuasa Selama kurang dari satu tahun Ketika ada pemberontakan Yang dilancarkan oleh kalangan rajasa Dan sinelir Yang menyerbu itana Tohjoyo sempat menarikan diri Ke Katang Rumbang Namun tewas karena luka tombak Yang didapatkannya Empat Wisnu Wardana Tahun 1248 Sampai dengan 1268 Rangga Muni Naik takta menggantikan Tohjoyo Dengan gelar Sri Jaya Wisnu Wardana Ia memerintah bersama Mahisa Jempaka Cucu Kenarok Dari Kendedes Wisnu Wardana berkuasa cukup lama Dalam masa damai Kurang lebih selama 20 tahun Hanya Wisnu Wardana Hanya Wisnu Wardana Yang mewariskan takta langsung Kepada anaknya Yaitu Kerta Lima Kertanegara Tahun 1268 Sampai 1292 Kertanegara Raja terbesar Yang membawa jaman keemasan Dalam sejarah Singasari Ia melakukan perluasan Sakrawala Mandala Singasari Ke Barat Melalui ekspedisi Pahmalayu Tahun 1275 Masai Menaklukkan Melayu Tumasik Dan Bahang Dilanjutkan Dengan mengalahkan Bali Pada tahun 1284 Masai Seluruh pulau Jawa Seluruh pulau Jawa Berada di bawah Kekuasaan Singasari Meskipun tidak Ditaklukkan secara militer Kertanegara Juga menjalin Persekutuan Dengan kerajaan Sampai Di bawah Kertanegara Panji Politik Singasari Dikibarkan Hingga Ke Semenanjung Malaya Seluruh Jawa Sumatera Timur Kalimantan Dan Sulawesi Selatan Bali Serta Kerajaan-Kerajaan Asia Tenggara Ambisi Politiknya Sangat besar Namun Karena Kebijakan Tertuju Pada Perluasan Wilayah Sehingga Pertahanan Di dalam Pusat Pemerintahnya Kurang Mendapat Perhatian Hal ini Menimbulkan Pro-Kontra Di kalangan Pejabat Tinggi Istana Salah satunya Adalah Banyak WD Atau Arya Wira Raja Ia Menentang Politik Luar Negeri Raja Kertanegara Akibatnya Ia Dilorot Dari Jabatan Demum Menjadi Bupati Di Songenep Madura Karena Sakit Hati Ia Menghasut Jayakatwang Penguasa Gelang-gelang Untuk Menyerang Singasari Sebenarnya Jayakatwang Masih Terhitung Saudara Sepupu Sekaligus Besan Dari Kartanegara Karena Orang Raja Saudara Kakak Berjadik Dan Arda Raja Anak Jayakatwang Adalah Menantu Kartanegara Tetapi Kekuasaan Bisa Membutakan Mata Hati Sehingga Jayakatwang Ibarat Tega Menusuk Dari Belakang Dengan Menyerang Singasari Saat Sebagian Besar Prajuritnya Sedang Melakukan Ekspedisi Keluar Negeri Jayakatwang Bersiasat Dengan Menyerang Dari Dua Arah Timur Dan Utara Serombongan Pasukan Yang Dipimpin Jaran Kuyang Membuat Kekacauan Melalui Lembah Sebelah Timur Gunung Pananggungan Hingga Rakyat Ketakutan Mengungsi Kekota Raja Sehingga Raja Memerintahkan Nararya Sang Ramawijaya Dan Arda Raja Memimpin Pasukan Mengadam Laju Pasukan Musuh Dari Utara Nararya Sang Ramawijaya Diiringi Para Kesatria Terkemuka Tomabel Seperti Arya Adhikara Banyak Kapuk Ranggalawe Pedang Soro Dangdi Kiageng Gajah Pagon Serta Tiga Putera Arya Raja Yaitu Nambi Peteng Dan Krirod Semua Prajurit Terbaik Itu Melawan Pasukan Daha Di Bagian Utara Serentak Mengamuk Dan Pasukan Jaran Huyam Terpukul Mundur Namun Siasat Jaya Katwang Tersebut Sebenarnya Untuk Memancing Agar Kekuatan Kediri Tercurah Ke Utara Dengan Demikian Di Sekitar Istana Terjadi Kekosongan Pada Kesempatan Itulah Sejumlah Besar Pasukan Jaya Katwang Menyerbu Dalam Kekuatan Besar Dari Tepi Sungai Laksa Menuju Daerah Lawor Di Sisi Timur Setibanya Di Sida Buana Langsung Meneru Menuju Kota Singasari Dipimpin Oleh Patih Dahal Kebum Mundarang Pudot Dan Bawong Arda Raja Putra Jaya Katwang Terjepit Dalam Posisi Sulit Karena Harus Menghadapi Pasukan Ayahnya Sendiri Ketika Mengetahui Kekalahan Singasari Arda Raja Berbalik Meninggalkan Pasukan Singasari Bergabung Dengan Pasukan Gelang Gelang Kertanegara Pada Saat Bersamaan Sedang Mengadakan Suatu Ritual Agamanya Berpista Minum Minuman Keras Dia Keluar Dari Sanggar Pemujaan Dan Dengan Gagak Keluar Menghadapi Serangan Musuh Namun Sang Maharaja Tumapel Itu Akhirnya Gugur Di Balai Manguntur Sebagai Ksatria Bersama Ampu Raganata Pateh Keburanengah Panji Angragani Dan Tumenggung Wiro Kerti Kota Raja Singasari Tumbang Tumapel Dikuasai Sepenuhnya Oleh Jaya Katuang Kemudian Jaya Katuang Menjadi Raja Dengan Memindahkan Pusat Pemerintahannya Pemerintah Jaya Katuang Sentib Terima kasih.